Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi error di Adobe Photoshop Could not complete your request because the scratch disk are full Nah, error ini aku temui ketika lagi ngedit-ngedit thumbnail buat di channel ini nih Terus ada muncul error ini Biasanya kan untuk konten kita, konten Teknovas itu tutorial seputar Android atau iOS ya, iPhone Tapi nggak masalah, kita akan bahas tutorial atau permasalahan-permasalahan yang ada di komputer juga Di Windows utamanya ya Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya di sini ada 4 solusi Di sini kan jelas ya Jelas intinya adalah scratch disk are full Atau disk kita itu penuh Jadi cara mengatasinya itu ada, paling nggak ada 4 cara lah Yang pertama itu kalian bisa coba defrag hard disk kalian Kemudian yang kedua hapus file temporary Temporary-nya, oke Yang ketiga kalian bisa kosongkan lah Delete-delete sendiri ya Delete-delete sendiri Di mana scratch disk Photoshop itu tersimpan Yang keempat, kalian bisa atur ulang lokasi scratch disk Adobe Photoshop kalian Nah, kita mulai dengan yang pertama dulu Gimana caranya defrag hard disk kalian? Nah, jadi caranya yang pertama yaitu melakukan defrag ya Defrag itu kalian buka My Computer atau disk PC Kemudian di salah satu partisi ini terserah CD, E, F, G, H, E, J, Terserah Kemudian klik kanan, pilih Properties Di sini kalian pilih tab yang Tools, oke Tools, nah di sini ada Optimize and Defragment Drive Ini kebetulan aku baru aja kemarin ya Kemarin dan hari ini juga ada nih Jadi aku memang rutin melakukan defrag ini Nah, karena salah satunya kalian bisa lakukan ini defrag Kalian bisa lihat kapan terakhir kali hard disk kalian di defrag ya Sebaiknya ini rutin dilakukan Nah, kemudian cara yang kedua yaitu menghapus file temporary 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 ya Oke, caranya itu kalian bisa langsung aja Windows Air Windows Air munculkan run-nya Atau klik di bawah ini ketik aja run Oke, nah kemudian di sini ketikkan persen Temp persen Itu menuju ke file temporary-nya PC kalian Nah, di sini kalian cari deh file temporary-nya si Photoshop ya Biasanya ada di bagian bawah Tekan aja tombol P di komputer kalian Nah, tombol P cari Photoshop Nah, tadi ada nih File temporary-nya Nah, ini ya Ini kan gede nih 1,4GB Nah, tambah lagi file sebanyak ini itu file time semua Temporary semua nih Ini kalian bisa hapus semua Bisa di block kemudian control shift delete Shift delete Supaya delete-nya itu permanen Kemudian Itu cara yang kedua Kalau masih penuh juga Kalian bisa hapus rapikan Dimana scratch disk kalian itu tersimpan Gimana cara mengetahuinya Yaitu Kalian pergi ke Photoshop-nya Kemudian file Sorry, edit Kemudian paling bawah itu ada preferences Kemudian pilih scratch disk Nah, disini ada partisi-nya keluar semua Dimana Scratch disk kita tersimpan Jadi, disini Secara default itu akan tersimpan di C Dan aku sarankan Kalian Simpan File scratch disk-nya ini Di Storage kalian yang menggunakan SSD Disini aku yang pakai SSD Cuman Partisi C Dan free space-nya Itu Cuman sisa 5GB Dan itulah yang menyebabkan Ketika kita membuka Itu ada muncul error seperti ini Nah Di C-nya ini Ternyata memang Berhamburan ya File-file-nya itu tidak beraturan Oke ya Kemudian ada bekas file-file aku Export juga Hasil render Dari video editing Nah, itu harusnya dirapikan Oke Coba kita rapikan dulu Sampai Spacenya itu Bertambah Cara rapikannya Kalau aku sih gampangnya gini ya Aku akan group dulu Ini deh Short aja Short by size Nah Disini kan ada banyak nih File yang besar-besar ya Terutama file Download Download File ISO Aplikasi lah Intinya ya Dan ini Gede-gede Oke Nah ini Ada sekitar 5GB ya Di bawah kiri ini Ada estimasinya Sekitar 5GB Kita akan pindahkan dulu Kesini Oke Pindahan data Kita akan coba Amankan dulu 5GB file Apakah nanti Errornya akan hilang Nah, seperti itu Kalian cek dulu juga Ini di Pictures Kemudian di Dokuments Ini file-nya Ini file-nya memang Berantakan Aku lama gak rapikan Yang aku sempat rapikan itu Cuma dari IDM Downloads ini Aku ubah ke Harddisk lain Ke partisi lain Selain SSD Karena SSDku Cuma 256GB Dan aku punya 2 harddisk Yang 1-1TB Yang kedua 2TB Oke Kita tunggu sebentar Sampai prosesnya ini selesai Oke Nah, disini sudah Mulai terlihat Ada 9GB Yang kosong Ada 10GB Yang kosong Kita coba ya Sekarang kita buka Adobe Photoshopnya Kita buka lagi Open Resend Oke Sekarang sudah bisa Dan Intinya Memang File Bukan Penyimpanan Partisi penyimpanan Harddisk kalian itu Penuh Jadi harus dihapus Atau dipindahkan Cuma aku sarankan Kalian simpan itu Di SSD Jangan di Harddisk Atau HDD Karena Prosesnya akan Lebih cepat Ketika kita menggunakan SSD Cuma tantangannya itu tadi Kita harus rutin Mengerapikan File-file yang ada Di SSD kita Dan Menghapus File-file Temporary Nah, untuk menghapus File-temporary Alternatif lainnya adalah Kalian bisa menggunakan CC Cleaner ini ya Ini aku jarang pakai sih Memang Karena Ya, karena Kalau sudah pakai ini Itu memang benar terhapus Cuma jadinya Data-data browsing Kita juga banyak kehapus Ada kadang File-time Yang kita perlukan Itu juga ikut kehapus ya Karena aku malah Setting-setting Cuma Kalau kalian mau Pakai Bisa pakai itu Itu memang benar-benar Works Benar-benar menghapus File-file sampah Cache yang ada di Komputer kalian Tapi ya Kadang File yang Kita gak ingin Itu dihapus Tapi dihapus juga Meskipun itu sifatnya Temporary Oke, itu tadi Solusinya Bagaimana cara mengatasi Scratch disk Full ya Scratch disk Are full Semoga video ini Membantu Kalian bisa Like Share Subscribe juga Boleh Kalian mau Traktir aku Copy Boleh Linknya ada Di deskripsi ya Silahkan dicoba Dipraktekan See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax